Masa dia bilang hidungku mancung ke dalam? Aku marah loh Selamat sore adik-adik ketemu lagi di Aku Istimewa sore hari ini bersama Buddha Wasti ditemani Matthew dan Amanda Apa kabar kalian berdua? Baik-baik Baik beneran baik Tapi ada masalah Tapi ada masalah Apa coba Matthew masalahnya? Bun aku tuh paling susah kalau bangun pagi Apa resepnya supaya bisa bangun pagi? Hmm adik-adik di rumah Matthew ternyata paling susah bangun pagi Sama ya mungkin ada beberapa di antara kalian yang begitu ya Nah apa resepnya tanya Matthew Kalau bunda sih cuma bilang jangan pokok malam-malam Ya tidurnya jangan malam-malam Jangan keterusan main game Nah adik-adik di rumah Tepat waktu tidurnya Supaya pagi bangun dengan tubuh yang segar Begitu kan Amanda? Iya bun Iya kalau Amanda gimana? Bun temen aku nyebelin banget deh Masa dia bilang hidungku mancung ke dalam Aku marah loh Hmm adik-adik di rumah suka dibully juga ya sama temen-temen ya Amanda dibilang hidungnya mancung ke dalam katanya gitu Oh enak ya dibully Tapi kita gak usah masukin api ya Nah kita ini ciptaan Tuhan yang istimewa Jadi entahkah kita dibilang ih hidungmu mancung ke dalam Ih kamu item ya Gak masalah kita ini berharga ya di mata Tuhan Nah Amanda dan Matthew sudah menyampaikan apa yang menjadi kesulitannya Dan bunda sudah kasih nasihat ya Beberapa temen juga kirim nih ternyata mereka punya masalah Dan saat ini mau dibacain ya Matthew coba baca ini Ada temenmu yang punya masalah apa ya ini ya Oh nih Coba kita dengar ya Bun aku tuh ingin ikut paduan suara Tapi suaraku jelek Bagaimana ya bun Hmm ada yang juga sama keluhannya dengan temen yang menulis disini Pengen ikut sih paduan suara Tapi suaranya jelek bun Adik-adik tau gak paduan suara itu kan memadukan suara ya Jadi macem-macem suara dijadikan satu Dilatih oleh kakak pelatih menjadi bagus Gak boleh bilang suaraku jelek Semua suara yang Tuhan beri itu bagus Kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan ya Jadi anggota paduan suara yang oke Oke ada lagi Amanda Temen yang menulis coba Bun aku punya temen yang suka ngancam Kalau tidak dikasih tahu jawaban tes Aku takut bun Bagaimana saran bun Iya Ada yang suka temennya jahil minta contek kan Nah seringkali kalau gak dikasih marah ya Jangan terpengaruh Tetaplah berbuat baik Jangan takut sama ancaman temen-temen ya Kalau kalian yakin kalian sudah melakukan yang baik Nah sehati temenmu untuk selalu berbuat jujur Nah adik-adik di rumah dan juga Amanda Matthew disini Kalau kalian punya masalah Jangan simpan sendiri Cari mama papa Cari guru-guru sekolah minggu Cari guru di sekolah Untuk kalian minta nasihat Dan terutama cari Tuhan Supaya kita menjadi anak yang gembira Kita bisa melewati setiap masalah dengan baik Sore ini bersama Matthew dan Amanda Bunda akan berdoa Untuk adik-adik yang sudah menyampaikan masalahnya Juga untuk Matthew dan Amanda Kita berdoa bersama ya Yuk kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Kami punya Allah yang baik Punya Yesus yang mencintai kami Terima kasih Kalau kami punya orang tua Guru-guru sekolah minggu Guru-guru di sekolah Yang bisa memberikan nasihat Kiranya Tuhan menolong kami Menjadi anak yang terbuka Untuk selalu minta nasihat Kalau ada kesulitan Dan terutama menuruti Apa yang menjadi nasihat orang tua kami Terlebih Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan Yang selalu berdoa Yang menyampaikan setiap permasalahan Kepada Tuhan Karena kami tahu Tuhan pasti akan menolong kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Nah adik-adik di rumah Kita akan bertemu lagi di aku istimewa berikutnya Dan hari ini Bunda Amanda dan Matthew Minta pamit ya Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Dadah Dadah Itulah perintah Tuhan Itulah perintah Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!